dengan masakan yang simple lagi tanpa ada bumbu halus disini benar-benar kilat masaknya dan juga gampang banget ini cocok untuk yang para diet atau juga dijadikan lauk sangat-sangat cocok assalamualaikum semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua langsung ke bahan yang pertama siapkan dulu yaitu bawang putih ini bawang putihnya tergantung banyak bahan ya teman-teman gunakan minimal itu boleh pakai 4 biar nanti berasa disini ini pakai lumayan banyak karena biar nanti ini ada ayam jadi biar masuk juga dagingnya berasa bawang putih nantinya kurang lebih ini pakai ini 6 kalau yang kurang besar kalau kecil boleh pakai 7 lalu untuk cabenya ini menyesuaikan dipotong atau diiris tipis-tipis sengaja nggak pakai chopper biar nanti teksturnya nggak sama rata ini kalau yang mau cepat silahkan pakai chopper ya lalu berikutnya siapkan sawi manis ini secukupnya aja nanti silahkan dipotong-potong yang sebelumnya jangan lupa nanti dicuci dulu nanti bagian pangkannya kita bisa memotongnya nanti setelah dipotong bagian pangkannya jangan lupa nanti dimemarkan sedikit biar nanti matangnya lebih cepat lalu selanjutnya disiapkan juga ya itu daging ayam ini yang ini pakai dada ayam satu potong dada ayam nanti ini dipotong kecil-kecil lalu juga nanti dicincang sampai lumayan halus ya biar nanti matangnya juga lebih cepat kemudian berikutnya yang disiapkan yaitu tahu-tahu jenisnya terserah ya yang ini ini pakai tahu yang kemasan jadi silahkan nanti dipotong-potong menyesuaikan dengan selera masing-masing nah untuk potongannya disini ini pakai potongannya agak kecil-kecil biar nanti lebih banyak hasilnya ini bisa diganti dengan kentang misalnya itu juga cocok dengan menu ini nanti setelah dipotong-potong seperti ini lalu berikutnya kita sisikan semua bahan panaskan minyak secukupnya nah disini untuk minyaknya ditambahkan karena pakai tahu kemasan seperti ini gampang hancur ya jadi ditambahkan 2 sendok makan mujung yaitu maizena kemudian langsung setelah tepung maizena nya masuk kita goreng yaitu tahunya nah disini jangan diaduk dulu ya tunggu sampai benar-benar bagian bawahnya mengering setelah mulai mengering langsung boleh diaduk biar nanti gak gampang hancur dan merata nanti keringnya nanti setelah diaduk semua seperti ini ditunggu dulu bagian semuanya agak-agak mengering ya biar nanti juga bagus hasilnya lalu kalau sudah pas dirasa semuanya sudah pas keringnya dan merata langsung setelah ini diangkat jadi caranya cukup ditambahin tepung ke wajan aja ke minyak gak perlu satu persatu dibaluri itu bikin lama juga nantinya kalau untuk tahu yang seperti ini lalu berikutnya kurangi takar minyaknya kita akan tumis atau masak dulu daging ayam yang telah kita cincang halus tadi lalu berikutnya jangan lupa tambahkan merica bubuk disini secukupnya aja lalu berikutnya juga yang mau pakai kaldu bubuk atau garam boleh tambahkan sedikit dan disini untuk biar makin rasanya enak boleh tambahkan sedikit aja saus tiram ini dikira-kira aja ya boleh pakai 1 sendok teh sampai 1 sendok makan nanti dimasak dulu ini sambil terus diaduk lalu kemudian udah mulai tercium wanginya tambahkan juga disini yaitu bawang putih yang telah kita cincang tadi nah ini yang membuat nanti rasa ayamnya juga jauh lebih enak karena ditumis dengan adanya bawang putih dan juga saus tiram nanti masak ini sampai ayamnya lumayan sampai hampir mateng ya jadi cuma beberapa menit lagi 1 atau 2 menitan sebelum ayamnya mateng teman-teman bisa tambahkan yaitu sisa bahan yang kita potong-potong atau iris tadi yaitu cabai nah yang buat yang gak mau banyak cabai seperti ini pakai sedikit aja udah cukup ganti cabai merah besar itu bisa lalu setelah itu campurkan tahu ke dalamnya dan masak semua ini ini aja sebenarnya 2 macam ini aja itu udah enak untuk dijadikan lauk jadi kalau mau nanti lebih komplit lagi boleh tambahkan sayuran sayurannya gak harus sawi ya disini ya boleh sayuran lain nanti diaduk sampai semuanya merata seperti ini jangan lupa nanti teman-teman koreksi rasa aja dulu sedikit kalau kurang garam boleh tambahkan garam disini atau saus tiram boleh tambahkan ini boleh ya mau pakai minyak wijen atau yang lain silahkan tambahkan aja menyesuaikan dengan selera masing-masing nanti diaduk lagi sampai tercampur rata setelah itu langsung ditambahkan yaitu sayuran hijaunya karena ini jenis sayuran yang cepat matangnya jadi kita gak butuh waktu lama setelah sayuran ini masuk nanti setelah masuk langsung jangan lupa disini nah biar mempercepat matangnya boleh ini option ya yang mau ditambahkan sedikit aja air ke dalamnya tambahkan sedikit jadi gak perlu banyak-banyak ya paling kurang 100-150 ml agar nanti semuanya lebih cepat matang dan bumbunya juga merata masuknya nanti diaduk ini sampai dikira nanti pas ya kematangan sawinya karena kalau jenis sawi ini terlalu matang juga gak begitu enak jadi masih ada nanti pas kita makan ada krenyes-krenyesnya itu jauh lebih enak nah kalau udah rata seperti ini jangan lupa nanti terakhir koreksi rasa lagi ya biar dipastikan semua bahan sudah pas dan mantep nanti rasanya nah kalau sudah pas semua dan udah kematangannya silahkan teman-teman matikan apinya segera dan langsung nanti setelah ini dipindahkan ke piring saji jadi ini cocok nih yang buat malas masak yang ribet-ribet silahkan coba resep ini semoga apa yang dibagikan bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati